Halo semuanya, balik lagi dengan Gaijin Max disini Kali ini saya akan unboxing produk re-unboxing Karena ini bungkusnya sudah disobek sama anak saya Ini kebetulan kemarin lagi keluar rumah Terus ada paket datang disobek, dikira mainan Yang anak saya suka banget disobek-sobek ini Oke, dan kali ini saya akan unboxing produk dari Cotek lagi Yaitu, kita unboxing aja lusuh ya Dan ini saya belinya lumayan, ini bukan beli ya Dikasih ya, dikasih karena kemarin sempat bahas produk dari Cotek juga Yang mousepad yang isi RGB harga Rp 200 ribuan Nah, kali ini saya beli lagi ini Ini adalah stand handphone termahal yang pernah saya beli Karena harganya Rp 200 ribuan Rp 200 ribuan menurut saya mahal ya Biasanya kalau saya beli aksesori seperti ini Paling Rp 100 ribu sudah mahal menurut saya Dan biasanya saya beli ya harga Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu Nah, kali ini harganya emang eksklusif banget Nah, kita eksklusif Nah, kita lihat apakah dia sekuat apa produk ini Karena ini produknya buat stand handphone aja Kita lihat di dalam boxnya cuma ada stand laptopnya aja Stand laptop, stand handphone Ini hanya bisa smartphone yang dari ukuran 4 in Sampai tablet 10 in Nanti kita tes pakai laptop ya Biar ngetes ke uji Apa uji kuatnya standnya ini Oke Dan kalau di sini sih bahannya aluminium alloy Dan silica gel Dan ini cocok taruh di meja ya Emang di meja Karena ini nggak isi perkatnya Karena bentuknya seperti ini aja Bisa lihat ya Ini bahannya aluminium disini Terus ini ada bahannya kayak plastik gitu ya Kalau di sini dibilangnya bahannya silica gel Silica gel yang ini Bahannya plastik lah bilang Ini ada tulisan cotek Dan ini bisa di adjustment Nah, kalau kita tarik Panjangnya sekitar Kalau ini di sini panjangnya 18,5 cm Kalau kita Turunin Nah, di sini 18 cm juga Jadi nambah panjangnya 18 cm Nah, seperti ini Kalau kita taruh smartphone Seperti ini Ini cocok banget Kalau kalian pakai meeting gitu ya Cuma kalau taruhnya Jadi harus agak ngangkat dikit Nah, gini Kalau gini Bakalan jatuh smartphone kalian Karena di sini nggak ada magnetnya Jadi agak nungging dikit lah Nah, seperti ini Jadi kalau pakai zoom masih bisa lah Oke, selfie juga masih bisa di sini Ya, oke Kalau kita pakai atas Oke, ini aja sih Oke Ini cocok banget buat meeting Cuma kalau kalian sentuh Dia bakalan geter Takutnya jatuh sih Tapi Peral oke banget Dengan harga di 200 ribuan Nah, kita tes pakai laptop Ini saya pakai laptopnya Tech Last Ini tipenya F6 Plus Ini tipis banget Kita tes ya langsung ya Kita rubah jadi tablet dulu Oke Kita di tablet Oke Tampilannya Seperti ini Kuatnya Ini cuma ngetes kekuatan aja Yang dicoba Karena ini batas sampai 10 in Ini 13 in Dan ini berat Jadi masih bisa sih Ini masih kuat ya Ini tampilannya Jadi masih oke lah Wow Ini Dari depan Ini agak silau dikit Tapi ini bakalan jatuh sih Karena harus kita naik dikit Nah Cuma ini gak kuat ya Tapi dengan tablet ya Apa Laptop yang besar gini Ini masih bisa Dan gak patah Oke kan Ini gak Gak bisa dipakai sih Harus pakai tablet Saya ambil tablet saya dulu ya Saya lupa taruhnya Dimana Kemarin Kayaknya disini Gak ada Yaudah Gitu lah Cuma ini Bebannya cuma Sampai 10 in aja Jadi kalau ini 13 kan Berat banget Mungkin kalau tablet Tok aja Masih bisa Tapi ini Ke isi Yang lain-lain Cuma kan Isi keyboard Jadi berat Cuma kan Nadi udah Dites Dan emang produknya Bagus Sampai kita tes Produk yang kedua Produk yang kedua Saya beli Adapter USB hub Sudah di Robek-robek Sama Ini sih Fungsinya Keren banget Mengapa saya beli ini Kebetulan saya beli Laptopnya ini Yang Teclas ini Dia gak isi HDMI Jadi harus beli Computernya Nah kebetulan Cotek Jual Saya beli ini Dan ini ada USB 3.0 Di bagian depan ini Ada 3 biji Terus ini ada HDMI Dan disini ada Untuk microSD Dan disini Untuk Oh ini SD card Ini microSD Terus ini ada Lubang charger USB type C Dan disini sudah mendukung 10W Plus charging Jadi emang Produknya Terjamin banget Nah ini garansinya 18 bulan Dan kalau dipasang Seperti ini Ada USB type C aja Karena kalau bisa lihat Disini cuma ada Lubang USB 2 Terus HDMI nya Gak ada Tapi dengan Perangkat ini Kita bisa juga Hubungkan ke Laptop Eh ke monitor Ini bisa 4K 30fps Lumayan sih Dengan harga Lumayan banget sih Harganya ini Harganya di 600 ribuan Tapi dengan fungsi Yang diberikan Si oke banget Apalagi kalian punya Macbook Yang gak ada Slot-slot nya Oke Segitu dulu Video Gijen Max kali ini Videonya bentar aja ya Karena bahas Dua produk ini Kalau kalian pengen beli Kalau kalian pengen beli Saya nanti taruh ring nya Ini saya langsung beli dari Cotek nya Dan dikirim dari Cina Ya Nunggu nya semingguan Nah kalau kalian pengen beli Di Indonesia Silahkan cari aja Sellernya yang Di Indonesia Nah kebetulan ini Saya belinya dari Cina Jadi kirimnya sekitar Minggu Seminggu Oke Segitu dulu Video Gijen Max kali ini Tentang produk Cotek Terima kasih sudah menonton Sampai hari video Jangan lupa subscribe Like channel Gijen Max Jika suka video seperti ini Dan silahkan dislike Kalau tidak suka Sampai jumpa Di video selanjutnya See you